Intro Masih ya, wah, 1 jam masih nih ternyata ya aplikasinya Bu Erly, apa kabarnya hari ini? Ya, terdengar suara saya ya Ya, terdengar Mbak Sisi Baik, Bu Erly, saya mau tanya bagaimana nih kesan-kesannya menggunakan aplikasi Plik KB dari Segibidan Silahkan Ibu Oke, terima kasih Mbak Sisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan yang sudah terdaftar di Plik KB dalam pencarian data pasien Kadang ada data yang terselip dan bahkan ada yang hilang Kalau aplikasi Plik KB maka akan muncul data rekaman medis pasien Atau menelpon atau mau WA langsung ke pasiennya Nah, untuk mengingatkan jadwal kunjungannya Dan alhamdulillah pasien merasa diperhatikan Karena sudah mengingatkan untuk berkunjung ber-KB maksudnya Sangat menghimbau untuk kawan-kawan bidan dan bunda-bunda akseptor KB untuk mendownload aplikasi Plik KB sekarang juga Karena ber-KB hanya dalam satu genggaman Nah, mungkin itu cerita dan pengalaman dari saya Saya tunggu cerita dan pengalaman dari bidan-bidan dan akseptor KB yang lainnya Terima kasih Bu Erli pernah enggak mengalami kendala saat menggunakan aplikasi Plik KB Misalnya, masalah jaringan atau HP pasien yang tidak kompetibel atau masalah lain mungkin Lalu, hal apa yang ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Santi Jadi, memang seperti yang dijelaskan oleh Mas Arlis tadi Ada kendala pada akseptor KB Jadi, cara memonitoring akseptor agar pasien-pasien saya bisa termonitor penggunaan KB-nya Silahkan Terima kasih pertanyaan yang bagus sekali Di kolom menu di beranda klik KB Kan ada jadwal untuk berkunjungnya pasien ya Nah, di sini akan kelihatan Apa namanya, nomor telpon dan lain sebagainya Ini bisa langsung kita hubungi pasiennya melalui WhatsApp atau telpon Apabila akseptornya tidak menggunakan klik KB untuk pengguna akseptor Oke, terima kasih Mbak Mungkin kata penutup dari saya Sesuai dengan profil saya yaitu Jika ingin dikenang anak di kemudian hari Jadilah bagian hidupnya dari sekarang Jadi, tunggu apa lagi? Download dan gunakan aplikasi klik KB dari sekarang Agar bisa membantu program pemerintah Untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi Serta mencegah stunting Terima kasih Oke, terima kasih untuk para narasumber Terima kasih untuk sobat klik tentunya Dan sampai jumpa Terima kasih Mbak Terima kasih Sampai jumpa